Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengumumkan para calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024, Senin, 26 Agustus 2024. Sejumlah nama potensi kuat diusung PDIP. Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi maju di Pilgub Jawa Tengah. Kemudian Ayrin dan Sumardi bertarung di Pilkada Banten. Sayangnya, nama Anies Baswedan batal diumumkan Megawati hari ini. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung terkait sikap para calon yang diusung agar tidak hanya mendompleng nama besar PDIP. Melainkan juga harus bersiap bergabung dengan partai. Salam Pancasila! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Saya pusing, karena maunya mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya gak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi. Dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Ayrin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iya lah, mau dijadikan tapi coba, masa gak pakai merah hitam, ya gimana. Terus maunya jadi apa, independen. Ya cari independen. Betul enggak? Loh itu fair loh. Ya dong, kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Kan ada sekarang masih berlaku tau independen gak. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhkan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen ya sekarang? 7,5 persen pemilih ya. Banyak ya. Apalagi daerah tebel-tebel itu loh. Jawa Barat, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau. Nah tapi yang saya bilang, terus saya tanah tadinya memikir. Saya bilang sama Pak Hastok. Tok, masih kuat gak tok? Terus ini sekarang cengeng. Lebih cengeng Pak Hastok ketimbang ketumnya. Betul. Kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, loh ngapa sih nangis? Gue bilang. Gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Aduh saya bilang enak eh kok dikurung-kurung gitu yuk. Aduh Indonesia ini lucu. Saya kemarin berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, eh Pak. Dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mau sok namanya bangsa sendiri kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu. Tapi kan beliau pernah loh ngomong. Kalau saya lebih mudah. Karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti. Oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinganan untuk melanggangkan kekuasaannya. Terima kasih.